Ketua DPD Gerindra, Jawa Tengah, Sudar Yono, menghadiri pertemuan perdana parpol pasca penyelenggaraan pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Sudar Yono menjadi pusat perhatian pimpinan parpol di Jateng. Pimpinan partai politik seluruh Jawa Tengah mengadakan pertemuan perdana pasca penyelenggaraan pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Acara yang juga bertepatan dengan masih dalam suasana Idul Fitri ini bertema halal-bihalal, diselenggarakan untuk menjalin komunikasi antarparpol. Ada yang menarik dalam hal halal-bihalal tersebut, Ketua DPD Gerindra, Jawa Tengah, Sudar Yono, menjadi pusat perhatian pimpinan parpol di Jateng. Setelah menyalami seluruh ketua parpol yang hadir, Mas Dar, sapaan Sudar Yono, duduk bersebelahan dengan Bambang Pacul. Keduanya bersama pimpinan partai politik terlihat dialog santai. Dalam sambutannya, Mas Dar mengatakan pertemuan parpol sebagai bentuk kerukunan elit partai di Jawa Tengah. Saya menjadi Ketua Gerindra memang baru dan ini menjadi wahana, menjadi sarana. Saya bisa berkomunikasi, bisa tatap muka dan nyuruh maka saya akan whatsapp masing-masing pimpinan partai kalau terkenan. Saya nyuruh arahan, bimbingan, tentu karena saya masih baru dan tentunya sebagai Ketua Partai, kita ini punya tanggung jawab. Partai kita harus kita besarkan. Jadi semua partai yang hadir di sini punya kepentingan membesarkan partai yang masing-masing. Sementara kuehnya tidak pernah bertambah. Oleh karena itu, kenapa itu terjadi? Karena kita ingin mengabdi lebih dibandingkan orang lain. Karena kalau kita ingin mengabdi, maka syaratnya dewanya harus ada, dewanya harus banyak, kursinya harus cukup, bubatinya harus ada, gubernurnya harus ada, dan seterusnya. Pertemuan pertama elit partai, Usai Pilpres dan Pilek 2024 ini menjadi salah satu simbol keharmonisan parpol di Jawa Tengah. Demikian laporan tim Liputan, Garuda TV.